Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Di ulur sultan dimanapun teman-teman berada Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat Dalam keadaan semangat Alhamdulillah Akhirnya setelah beberapa pekan ini Faiz absen Alhamdulillah sore hari ini dapat kembali hadir Tentunya menyapa teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan semoga teman-teman semua tetap Semangat ya dalam menjalankan aktivitas dan juga Rutinitas Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua Pemirsa Dulur Sultan ya Teman-teman Relawan Insight ya untuk Sama-sama follow di semua sosial media Sultan TV di Instagram Di Twitter di Facebook dan juga Di Youtube nya karena dengan Teman-teman memfollow ini teman-teman akan Update kegiatan-kegiatan dan aktivitas Yang teman-teman Sultan TV Sudah hadir untuk episode kali ini teman-teman Relawan Insight Dua narasumber yang luar biasa Dua Relawan yang nanti selama satu jam ke depan Nanti akan Faiz kepo-kepoin ya Aktivitas dan lain sebagainya Ini sudah hadir dua Relawan dari URC ya Unit Respon Cepat Berarti kalau URL lambat ya Ada Kang Hendra dan juga Kang Abim ya Siap sehat Kang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin ke Kang Abim dulu URC Apa itu URC? Unit Respon Cepat Berarti kalau nggak cepat bukan URC ya Gimana Kang Abim? Sebenarnya kalau URC itu Orang-orang yang aksi cepat tanggap sih sebenarnya Betul Jadi ketika ada info Baik itu motor trouble ya kan Ataupun info-info driver project Ataupun sipil laka Itu kita selalu cepat tanggap gitu Siap 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 Tapi kalau Faiz lihat kan teman-teman ini kan Kayaknya kalau dari seragam kan Bikers banget ya Anak motor banget lah ya Biasanya kan kalau Relawan kan identik dengan Rompi gitu ya Ini teman-teman kalau bikers Emang backgroundnya bikers kah atau seperti apa? Kang Abim Sebenarnya Kita bikin Jacket itu Ada dua opsi Yang pertama Mau bikin jaket apa rompi Rompi Pas kebetulan Rekan-rekan yang lain Musulin dua opsi aja Ada yang jaket Ada yang rompi Katanya ngomong kayak gitu Yaudah akhirnya Dibikin lah Ada yang jaket Jaket jojong Rompi jojong Berarti orang kompak Maksudnya Jangan jaket Jangan rompi Jaket Jaket kayak gini Tapi rompi Tapi rompi ada Ininya Oh siap 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 Nah kalau Kalau URC kan unit Respon cepat Berarti teman-teman Punya aktivitas masing-masing dong Kang Kang Abim Juga Kang Hendra Kalau Kang Hendra sendiri Aktivitasnya apa nih Kang sehari-hari nih Kang Alhamdulillah Baru setahun ini sih Hal itu kerja Cuman ya kita tinggal Ngebagi waktu aja sih Sebenernya gitu kan Tapi tetep masih mantau Karena kita kan bergerak Di nerawan ya Gitu kan Otomatis Segala sesuatunya Itu harus Dicermatin baik Siap Mau dari info yang Validnya Seperti apa Atau yang Apa ya Yang gak valid gitu kan Kita lebih-lebih Lebih cari infonya dulu nih Gitu Kan kalau Kalau relawan kan Biasanya ada spesifik ya Ada teman-teman Relawan yang khusus Di bidang kesehatan Ada relawan yang khusus Di bidang Pendidikan Dan lain sebagainya Kalau teman-teman ini Lebih kemana ini arahnya Teman-teman URC Kita lebih ke Gawat Darurat Gawat Darurat Berarti gak lagi Gali medis doang Gitu kan Dan kita juga emang Beberapa kali Coba buat Kolaborasi Sama beberapa intansi Baru sama PMI Kabupaten Ada pun juga Selain itu Kita juga Sering ada Giat Pandu ambulan Gitu kan Sama beberapa Aksi-aksi Kita di Kayak donor darah Gitu kan Terus Santunan Anak-anak yatim Gitu Lebih ke situ sih sebenarnya Sudah berapa lama Ini teman-teman URC Hadir di Kota Serang Kang Hendra Kita berdiri di 2018 1 Juni 2018 Berarti nyaris 3 tahun ya Alhamdulillah Alhamdulillah 3 tahun proses perjalanan Gak mudah ya Jadi relawan kan berat ya Jangan jadi relawan Biar aku aja Biar Kang Hendra aja yang jadi relawan Berarti kalau Kalau Kang Hendra Angkatan keberapa ini Relawan kan biasanya Ada masuk-masuknya Maksudnya dia masuk di tahun 2018 Kalau Kang Hendra Dari awal terbentuk sudah hadir Atau seperti apa Alhamdulillah sudah Cuma kita tidak 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 apa ya namanya Enggak Enggak men-specifik ke Junior Senior gitu ya Kadang ada aja kan Kita ada istilah Oh ini mas senior kita nih Gitu kan Kita enggak Kita semua sama Gitu kan Karena Di relawan itu Enggak ada istilah Junior atau Senior Walaupun senior ya Ya enggak sih Itu benarnya sama lah Gitu kan Cuman karena Karena saya Saya dan Teman-teman lain Emang Masuk lebih awal Masuk lebih awal Gitu kan Jadi Flexible-nya Jadi Lebih ke Jangan Jangan sebut kita Yang masuk lebih dulu Itu sebagai Senior Senior Kenapa kok anti banget Dengan senior sih Ya enggak apa-apa Saat-saat aja Masuk lebih awal Senior Karena Gini loh Karena Takutnya pandangan orang Oh ini mas senior kita nih Gitu kan Di atas kita Dan emang Ilmunya Atau gimana Gitu kan Karena Di UN Serang Bersatu itu Enggak ada istilah Junior Atau senior Kita sama-sama Kita satu keluarga Gitu kan Karena di keluarga itu Enggak ada yang namanya Junior atau senior Siap Berarti ini awal Awal mula Unit respon cepat Ini Kang Hendra Dan Kang Abim Salah satu yang membentuknya Waktu itu 2018 Apa Yang meletar belakang Kang Abim Waktu itu Yuk kita buat gerakan Gerakan sesuatu Yang memang Gerakan ini bisa Setidaknya menolong Orang-orang yang memang Membutuhkan bantuan Waktu itu Kang Abim Apa yang mendasari Awalnya Kang Abim Dan Kang Hendra Membuat gerakan ini Awalnya sih Sebenarnya Ada info Bahasanya Driver Itu Mengalami Kecelakaan Begitu kan Dan Pada akhirnya Kita Mutusin Kenapa Kita gak Buat Suatu Perkumpulan Yang dimana Itu Dia untuk Mencari info Untuk Membantu Rekan-rekan kita Yang di jalanan Gitu kan Akhirnya Yaudah Kita Kita Kutuskan Buat Bikin Gitu kan Bikin Suatu Perkumpulan Akhirnya Jadilah Sampai saat ini Dari 2018 Sampai 2021 Berarti Sudah anniversary Yang keberapa Sudah ketiga kali Atau dua kali Baru dua Baru dua ya Tahun ini Gak ada perayaan Berarti ya Gini Kalau dari Yusuf sendiri Kita gak ada Yang namanya Anniversary Wah-wah Gitu kan Kalau yang lain Ada ya Ada Kadang Ngundang dari Beberapa Kota Gitu Kalau kita Enggak Kita lebih Kita lebih Apa yang namanya Syukuran Sambil Apa yang namanya Berdiskusi Mungkin Introspeksi Diri Lagi Introspeksi Nah berarti Kalau Tadi Kang Hendra Sempat menyebut Bahwa Memang Kalau teman-teman Yang lain Ya mungkin Mengadakan Anniversary Dan lain sebagainya Berarti Kalau URC ini Gak cuma Ada di Serang Tandanya Berarti Di daerah lain Juga ada 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 di mana Sejauh ini Se Indonesia Se Indonesia Karena gini bang Awal terbentuknya URC-URC itu Karena emang Semenjak adanya Apa Covid Eh bukan Kalau Covid Kita Aduh Semenjak adanya Ojol Baru Mulai tuh Tiap daerah Pasti ada Unit-Unit Respon Atau Tim Bisa dikatakan Ada tim Ada unit Gitu Gitu Ya tadi Dibilang sama Bang Abim Kita gak tahu Di jalan Seperti apa Kita Gitu Gitu kan Entah kita Yang raka Atau kita Yang trouble Gitu kan Disini kita Adanya koordinasi Antar wilayah Itulah yang membentuk Keadanya URC-URC Tiap Kota Ataupun Tiap Komunitas Berarti Ini se-Indonesia Ya Berarti Kalau berbicara Indonesia Dia kan luas banget Setiap kota Ada Kalau kita Ngomongin Ojol Kan hampir Gak cuma Di kota-kota Besar aja Sekarang Bahkan Kota-kota Yang kecil Pun Mohon maaf Sudah ada Ojol Berarti Teman-teman Yang Mau Masuk Ke URC Harus Memang Dia Mohon maaf Ojol Atau Di luar Ojol Gak boleh masuk Di gerakan ini Kang Abi Mungkin Mungkin Kalau untuk Di luar Ojol Kita Boleh-boleh Ajak Gimana Si Orang yang Mau masuk Itu Dia bersedia Apa enggak Masuk ke URC ini Kita sih Selama ini Welcome Welcome Aja Mau Ojol Tangan Ojol Atau Bukan Sejauh ini Ada berapa Anggotanya Kak Hendra Di URC Kalau Di URC Sendiri Kita Ada 24 Karena Dulu Sih Sempat-sempet Tembus Angka 60 Wow Cuman Orang Semua Ya Orang Semua Orang Semua Anggal Orang Semua Bukan Bukan Dinyalain Cuman Kita Ada Aturan Main Yang Mengharuskan Kalau Tiap Anggota Harus Berinteraksi Karena Percuma Kalau Di satu Grup Tidak Ada Progres Betul Buat apa Gidekan Baik kita Tenang Lebih baik sedikit Berkualitas Ketimbang banyak Tidak berkualitas Mungkin Mantap Berarti Sempat 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 Banyak 60 Sebelum Seleksi Alam Seleksi Seleksi Alam Betul Kita Lebih 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 Ke Mana Orang Yang Bener Punya Satu Jiwa Jiwa Relawannya Kedua Respon Cepatnya Dia Sama Action Dilapangan Seperti Apa Berarti Sekarang Tinggal 20 Ya Berharap Nggak Susut Lagi Kalau kita Siapa Aja Bisa Masuk Cuman Aturan Main Kita Dia Harus Bertahan Banyak Yang Dulu Dari 60 30 Naik Lagi 50 Turun Lagi Alhamdulillah Bertahannya Di 20 Lebih Kak Abim Untuk Menjadi Seorang Relawan Gak Mudah Maksudnya Gak Semua Orang Terpanggil Gak Semua Orang Terketuk Hatinya Untuk Untuk Jadi Relawan Karena Kan Teman Masuknya Relawan Jadi Menolong Orang Yang Memang Benar Benar Membutuhkan Ketika Terjadi Sebuah Insiden Seperti Itu Terutama Insiden Yang Di Jalanan Yang Kalau Kita Berbicara Soal Jalanan Kan Salah Satu Penyumbang Angka Kematian Terbesar Juga Di Indonesia Bahkan Di Dunia Kita Tidak Tahu Sehari Berapa Yang Terjadi Kecelakaan Kita Tidak 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 Bisa Mengecek Itu Dan Alhamdulillah Dengan Hadirnya Teman Teman Mungkin Sedananya Bisa Meringatkan Teman Teman Yang Terkena Musibah Disana Apa Yang Membuat Apa Ya Tetap Bertahan Tetap Survive Selama Tiga Tahun Ini Kang Endra Di Diri Diri Kita Berkaca Pada Diri Sendiri Kita Tidak Tahu Entah Itu Diri Kita Yang Kecelakaan Atau Gimana Tetap Manusia Itu Manusia Dan Butuh Pertolongan Orang Lain Dia Gak Bisa Hidup Sendiri Tapi Disini Kenapa Saya Bertahan Itu Saya Gini Loh Ada Sedikit Cerita Tentang Ojo Yang Tadi Dia Olah Abang Cerita Gitu Alta Bentuk KWRC Itu Kecelakaan Di Balai Raja Kita Gatau Tadinya Dia Info Bukan Dari Naik Info Itu Bukan Ojo Tapi Begitu Cuman KTP Aja Kita Infoin Jadi Kita Crosscheck Alamat Tersebut Sudah Crosscheck Tiba Tiba Ada Surat Keterangan Dari Boleh Sebutin Aplikator Gojek Itu Ada Surat Kemitraan Baru Dicek Ternyata Ini Ojo Gitu Kan Kita Crosscheck Rumahnya Ternyata Benar Dan Disini Saya Mulai Mutuskan Ayo Kita Jadi Relawan Atau Kita Mengajak Beberapa Gitu Karena Kita Gatau Di jalan Seperti Apa Gitu Singkat Cerita Almarhum Itu Meninggalkan Tiga Anak Gitu Kan Disini Yang Bikin Sedikit Kesentuh Banget Gitu Kan Yang Biasanya Anak 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 Minta Uang Ke Bapak Tiba Tiba Bapak 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 Tidak Ada Gitu Jadi Sebenarnya Balik Lagi Ke diri Kita Apalagi Ke Orang Tua Yang Sudah Punya Anak Tiba Tiba Salah Satu Anggota Keluarganya Nggak Gak Tiba Gak 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 Tahan Gitu Sampai Dengan Saat Ini Dari 2018 Sampai 2021 Yang Mudah Mudah Gak 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 saya. Karena apa? Keluarga pertama saya tetap yang di rumah. Keluarga kedua saya di mana? Ya di jalanan ini, WRC ini. Makanya apa yang dikatakan Bang Hen tadi itu kan, kita nggak tahu posisi kita di jalanan seperti apa gitu kan. Takutnya kita yang mengalami gitu kan. Kita orang rumah nggak tahu gitu tuh. Yang tahu duluan siapa? Keluarga kita yang kedua yaitu di URC. Jadi memang seolah menganggap diri kita sebagai korban dan semoga dengan kita berbuat baik kepada orang lain insya Allah itu nanti akan berbalik kepada kita. Ini satu pertanyaan lagi mungkin ke Kang Hendra. Kang Hendra ini kan teman-teman kan memang dari latar belakang ojol. Hampir mayoritas anggotanya juga ojol. Dan lebih banyak menyentuh di, mohon maaf, kejadian di jalanan. Misalkan mohon maaf ini, kalau teman-teman yang terjadi insiden di luar anggota ojol atau di luar anggota WRC, apakah teman-teman juga membantu atau seperti apa Kang Hendra? Atau memang ini khusus untuk diperbantukan untuk teman-teman yang memang member atau anggota? Gimana? Kita nggak. Kita tetap bantu siapapun. Emang kita lihat kejadian, kok kita sih lihatin aja gitu. Kadang saya suka milis gini loh, ada kejadian gitu kan. Oke lah, kita video. Gitu kan. Kalau dipublis lagi itu mending nggak usah deh. Gitu kan. Karena kasihan juga gitu kan catanya. Udah, mohon maaf. Misalkan kecelakaan gitu kan. Dengan kondisi tubuh yang kadang-kadang sudah tidak. Kita videoin gitu kan. Terus kita sebar luas kan gitu. Harusnya kan video-nya cukup buat dia atau buat media. Udah, skip segitu aja. Gitu kan. Tapi ini kebanyakan ketika orang kecelakaan atau gimana, orang itu ya tetap dengan, 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 dengan apa ya. Dan ini sering terjadi? Sering? Banyak. Sering, banyak. Nggak cuman, terakhir. Terakhir itu, 2019 kalau nggak salah ya. Gitu kan, kejadiannya sekitar jam 5 subuh di Kebun Cahe. Gitu. Sama, dia juga driver dari kita. Gitu kan. Driver Gojek. Gitu. Meninggal di tempat. Dan kalau nggak salah, kasusnya belum selesai ya? Belum selesai. Salah satunya dia saksi. Gitu. Jadi memang posisinya teman-teman membantu tidak, tidak harus teman-teman yang melatar belakang di anggota atau member dari WRC ya? Siapapun masyarakat yang memang berhak untuk dibantu, ya dibantu teman-teman. Seperti itu ya. Jadi memang ini membantu untuk semua. Semua. Siapap. Nah, ini kan kalau ngomongin relawan kan, Kang Hendra, Kang Abim nggak cuma soal cerita-cerita yang tadi menyentuh ya maksudnya. Ada hal-hal lain yang memang mungkin selama proses perjalanan teman-teman dari 2018 sampai dengan 2021, ada momen-momen yang susah banget untuk dilupakan. Mungkin tadi Kang Hendra sudah bercerita sedikit terkait yang kejadian di wilayah Serang ya. Mungkin ada lagi Kang Hendra yang sampai saat ini bisa di-share ke teman-teman selama proses 3 tahun, Kang Abim juga. Tapi jangan diceritakan dulu, kita rehat sejenak teman-teman setelah yang satu ini. Tetap di relawan outside. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton 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 Kepikir Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton